selamat bertemu kembali di sintronik channel kalau pada saat yang lalu kita sudah berdiskusi mengenai menyalakan 3 buah lampu urutannya adalah lampu pertama 5 detik, lampu kedua 5 detik, diikuti kemudian lampu ketiga, 5 detik kemudian kembali ke lampu pertama nah, yang akan kita diskusikan saat ini adalah sedikit berbeda malah saya buka dulu ya yang sudah kita lakukan pada saat yang lalu yaitu mengenai 3 buah lampu nyalakan pergantian nah ini diagramnya ini kalau kita lihat urutan lampunya sayang ya, lampunya warna tidak bisa diubah ini adalah seperti lampu traffic light untuk menunjukkan bahwa ini adalah bagaimana caranya kita menyalakan traffic light tersebut saya membuat umum disini semua 5 detik padahal belum tentu 5 detik bisa juga dia, ya terserah yang merah lebih lama, yang hijau lebih cepat, atau yang kuning, dan sebagainya nah ini diagram ini saya sudah ubah semua 3 detik ya, yang kemarin kita itu sudah saya ubah menjadi 3 detik maksudnya adalah supaya kita dengan mudah melihat gerakannya dan lebih cepat ya ini saya sudah mulai untuk mensimulasikannya kita cek nanti ya kita lihat gerakannya ini sekarang ya atau sebentar, kita lihat dulu saya tunjukkan dulu saya beri tamat timer 1 ya untuk memudahkan kita cek itu sebabnya di dalam Anda membuat ladder diagram sebaiknya semua diberi nama ya, supaya pada waktu Anda melakukan tracing dengan mudah Anda tahu misalkan itu ada suatu troubleshooting atau penyelesaian masalah Anda tahu di mana yang jadi masalah oke, ini saya klik yang timer 1 ya kita lihat ini saya sudah ubah menjadi 3 detik S itu detik disini saya melakukan pengubahan 3 detik ini secara umum saja jadi ini adalah mengenai traffic light mari kita simulasikan untuk melihatnya ya saya tekan start ya tombol start itu L1 disini nah, lampu 1 menyala, Q1 menyala Q2 menyala, lebih cepat ya karena dia cuma 3 detik kembali ke 1 kemudian kembali ke 2 kembali ke 3 ini hanya untuk review saja baik, nanti kita akan melihat apa yang ingin kita lakukan dari apa yang ingin kita rancang kembali mengenai penyalaan 3 lampu ini adalah diagram untuk 4 lampu ya kita lihat ini diagram untuk 4 lampu kita cek dulu kita simulasikan apa benar ini diagram untuk 4 lampu untuk review ya saya tekan start L1 kita lihat Q1 Q2 Q3 Q4 nah, kembali ke Q1 oke jadi, ini sudah benar ya supaya tidak lambat saya, saya tidak jalan tidak lambat saya ganti semua relay-nya ini eh, maksud saya timer-nya ya saya ubah timer-nya ini menjadi 3 ya ini saya ubah menjadi 3 supaya eh saya mengasumsikan bahwa Anda sudah eh mengenal betul ya mengenai diagram ini sehingga tidak perlu memakai waktu terlalu lama apa tapi kita segera melihat apa yang terjadi ya pada saat yang lalu pada waktu saya memperkenalkan ya apa saya buat timer-nya menjadi 5 detik ya karena saya ingin Anda melihat reaksinya tidak terlalu cepat ya jadi sekarang timernya saya perpendek menjadi 3 detik ya supaya supaya kita segera mengatakan hasilnya baik, saya simulasikan sekarang ya simulasikan sekarang kemudian saya tekan L1 sebagai start-nya kita lihat ya masing-masing 3 detik 1 Q2 Q3 Q4 kembali ke Q1 jadi diagramnya masih sama seperti yang kita apa diskusikan saat yang lalu ini review tapi waktu timer-nya kita berpendek mari kita lihat selanjutnya saya kembali ke diagram awal nah sekarang yang akan saya lakukan adalah menurunkan ini saya itu dulu ini timer 1 relay 2 ini timer timer 2 jadi saya jadi saya sebentar ini yang saya ambil adalah ingin saya ambil adalah nanti anda lihat apa tujuan saya relay 2 timer 2 sampai ke lampu 2 jadi maksud saya ini sampai ke tarmata timer 2 ini lampu 2 oke ya jadi bagian bawah ini akan saya turunkan satu garis ya ini ada row 13 row saya turunkan menjadi satu row untuk keseluruhannya ya saya cut dulu kemudian saya turunkan satu ke bawah saya turunkan satu waduh nah ini tarik maka sulit ya saya turunkan ke mari nah paste nah ini paste di sini nah sekarang kita lihat ada satu row yang tidak ada ya karena saya turunkan nah sekarang ini row yang ke yang tadi 13 itu ya akan saya naikkan ya edit cut kemudian saya naikkan saya pindahkan ke row ini ya kita lihat ini paste nah 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 ini lampu 4 saya hapus nah ini semua saya hapus kemudian ini saya sambungkan ke atas ya jadi sekarang kita lihat reaksinya ya jadi setelah saya pindahkan kita lihat reaksikan kita lihat simulasinya di sini ya kita simulasikan mudah-mudahan ini bekerja sesuai dengan yang saya inginkan lampu 1 lampu 2 lampu 3 lampu 2 lampu 1 nah kita perhatikan ya bahwa sistem traffic light ya yang kita lihat di sekarang bukan ada yang 1, 2, 3, 1 ya ada juga yang 1, 2, 3, 2, 1 seperti ini ya baik jadi anda perhatikan bahwa yang bagian keempat ini saya stop dulu ya seharusnya dia menyalakan lampu ya tadi setelah relay 4 menyala ya ada timer 4 menghitung kemudian lampunya ini saya pindahkan jadi yang untuk menyalakan lampu 4 saya masukkan ke lampu 2 ya ini anda perhatikan ya sebentar saya turunkan dia untuk menyalakan lampu 2 ini lampu 2 ya ini adalah tadinya untuk menyalakan lampu 4 ya saya pindahkan untuk menyalakan lampu 2 ya sehingga anda bisa membuat urutan yang berbeda bukan 1, 2, 3, 1 tapi 1, 2, 3, 2, 1 ya apa artinya ya bukan berarti bahwa ini untuk bermacam-macam variasi traffic light artinya anda bisa membuat diagram apapun bentuknya ya sesuai apa yang anda inginkan ya apalagi kalau traffic light ini sudah bukan apa apa persimpang 4 ya bisa persimpang 5 dan sebagainya sehingga kita lihat divariasikan dengan bermacam-macam ada yang penyeberangannya ya kemudian ada yang berurutan anunya apa stop dan lampu merah dan lampu hijaunya dan sebagainya ya nah nanti kita lihat ya bahwa dari hasil ini kita bisa membuat sebuah apa perintah untuk memerintahkan anda ingat-ingat ya apa mengenai apa gerbang logika ya gerbang logika itu nanti ya pada diskusi selanjutnya adalah mengenai menghidupkan gerbang logika melalui dengan PLC ya jadi kita lihat bahwa kita diagram ini menyalakan sama tiga buah lampu ya sedikit modifikasi dari empat lampu untuk membuat urutan penyalaan lampu yang berbeda jadi saya berharap bahwa melalui diagram ini perubahan diagram ini dengan mudah anda akan mempunyai ide-ide bagaimana apapun bentuknya ya jadi apapun bentuk kerangkaian yang akan kita pakai kira demikian selamat menikmati 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 selamat menikmati